Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian dari Pak Tung Family Channel Dari Haji Ahsambi Seri BMC Kemudian dari Pak Asep Hidayat Channel Ustaz Asep Hidayat Channel Ustaz Asep Hidayat Official Channel Karena saya mengikuti Ustaz Danuk Official Channel Oficial Channel, jadinya saya harus Samain Kemudian kita mulai channel juga nih Sekarang kita masuk ke pembahasan part 3 Tentang yang tadi sudah dibahas di video-video sebelumnya Tentang Bukhon, kemudian juga kita membahas tentang Kemunculan Imah Madi di video pertama Dan juga siapa sosok yang ditunggu di Tanah Jawa oleh para raja-raja yang moksa Kita lanjut lagi sekarang untuk yang mengenai Bukhon Bukhon tadi sempat ketunda ya Iya, betul Jadi Pak Tung nanya? Iya, Pak Nyung, apa tadi? Pak Tung tanya tadi? Entah Belum Ini tegang semua Ini tegang semua Ya Allah, Ya Rabbi Bahasanya, saya kaget kenapa jadi kembali ke sana Tidak apa lagi Tegang semua Yang tidak tegang Haji Ahsambi Karena ini tunggu-tunggu Bukan Kalau yang Pak Haji Ahsan tidak tegang itu Tidak, sudah pensiun Jadi mengenai Duhon Mengenai Duhon tadi Kemudian kan di video sebelumnya kan Siapa saja orang-orang yang bisa Ditunggu Ditunggu Siapa yang bisa survive kan Atas izin Allah Atas izin Allah Kemudian siapa nanti yang survive ini Yang bisa untuk Ikut serta Beserta Alimah Mahdi Untuk Melawan Dajah tersebut Dan pasukannya 70 ribu tadi Nah sebentar Mas Bu Saya mau nanya dulu sama Ustaz Bisa ternyati pada saat Tuhan Apakah Bangsa Jin Gitu-gitu pun Mereka mengalami hal yang sama Seperti manusia Tuhan itu suatu peristiwa Tetapi Kalau dilihat dari Bentuk manusia dan jin itu beda Berarti Tuhan itu satu peristiwa Antara manusia dan jin itu sama Sudah Suatu peristiwa Berarti akan kena Iya Peristiwa Bukan kena Jadi di peristiwa Jadi kayak momanya Kita mau Online disini Ustaz online nya disana Nah kita hanya bilang Yuk kita siap yuk Nah peristiwanya itu Yuk kita siap yuk Nah sama-sama online Yang satu disini Satunya disana Mirip seperti itu Jadi jin itu tetap akan Bukan merasakan Dia tahu bahwa Peristiwa ini terjadi Sudah Punya Duhan nya sendiri bukan Maksudnya Bukan Ya Duhan itu dia tahu Satu Tapi dia langsung Sudah kayak Saya harus mau kemana Kiblat nya kemana Gitu Karena selama ini Si jin-jin sendiri itu Sebenarnya Sudah pada diserangi Dengan anak buah dajjal Oh Maksudnya Kerajaannya Prabu Brawijaya Itu sama temen saya Yang diajak Ngilang berkali-kali Itu berbulan-bulan Itu memang pernah Kerajaan Brawijaya itu Diserang oleh Jin dari luar negeri Bule Tapi preman Jin luar negeri Nah itu ngomong kok ya Ngomongnya sama temen saya itu Minta tolong Karena kerajaan kita Diserang sama Bromocorah Londo Bilangnya gitu Saya juga Bromocorah Londo Bromocorah tahu saya Preman Bromocorah itu preman Londo itu Bule Itu lucu Karena Karena memang Memang bule Jadi yang nyerang itu Jin bule Emang ada jin bule Pak Ustaz? Ya ada loh Orang bule aja ada Kok adanya jin juga Orang bule itu Pak Ustaz? Ya ada lah tempatnya Dimana kan ada jin lah ya Ini balik-balik ke Duhan ya Itu masalah Duhan Berarti kan mereka pun Mengalami ya Cuma beda frekuensi Iya beda alamnya Kalau kita nih Yang manusia Dengan suasana seperti itu Nah kita Kan perlu ada imam tuh Untuk bisa menyelamatkan Udah tenang Saya jawab Kalau ini langsung kejawab Beliau kan DKM Udah ini aja Gemayang banyak Satu Satu Haji Hasan kan DKM Motivator Kita di belakangnya aja gitu Jadi gini Sebenarnya yang harus kita ketahui Urutannya adalah Pada saat Duhan itu sendiri Orang itu sebenarnya sudah bingung Dengan matinya listrik seluruh dunia Dengan adanya debu Duhan Duhan itu kan debu yang melilingi Melilingi-lilingi Bumi apa namanya Bumi Atmosfer Ya atmosfer itu Itu kan nanti turun ke bumi Turun Nah nanti ada Yang masih hidup ya Batuk ya ada Mati ya ada Stress gila Skizofrenia ya ada Ada disitu Karena dia mamanya Contoh maunya Kita itu Hobinya Lihat takpe Sehari itu kalau gak lihat IG Medsos itu Kayaknya Jempolnya Jempolnya Ini mah langsing Semutan Jadi kalau mamanya sehari Gak mak bawa HP Itu gimana rasanya Coba itu aja dulu Di titik Di titik satu aja Itu satu Karena itu kan ada nafsu Kemudian nafsu yang kedua adalah Listrik itu mati Listrik mati itu Berarti lampu tidak ada Pompak air mati Tua di masjid juga Gak akan bisa ngomong Mobil gak jalan Kemudian apalagi Kulkas mati Kemudian Toko yang kecil-kecil Banyak itu lah Yang punya itu Orang-orang tertentu itu Nah itu pasti dijarak Orang-orang tertentu Pasti bukan orang-orang tertentu Banyak orang yang akan menjarak Seperti itu Nah Di proses-proses inilah Sebenarnya ada chaos Enggak bisa Orang yang lemah Pasti akan tergerus Lemah nih Saya tidak bilang iman loh ya Orang yang lemah Saya tidak tahu Entah itu fisiknya Entah itu mentalnya Entah ini akan tergerus Karena disitu Betul-betul Panik Selain panik itu Siapa yang kuat Itu yang menang Di titik itu Ya di titik itu Memang Kayak hukum kota Enggak makan gitu Kayak hukum kota Bayang gak makan Gimana sih Siapa tahu nanti Di asteroid itu Ada Belum ada bakterinya juga Belum ada virus Itu yang menurut cerita Orang Amerika itu Bakteri itu Kena orang itu Bisa jadi zombie Menurut orang Amerika Tetapi zombie itu Kita tutup dulu deh Ini kita Jadi yang Yang ini sehari-hari Disitu Orang itu seharian Gak bisa makan Di rumah Di Jakarta itu Pompah udah gak bisa Pampah itu udah gak bisa Nah disinilah yang harus kita fikirkan Dari mana kita itu bisa makan Itu dulu aja Kita mau makan zikir Gak bisa Coba aja sekarang Gak bisa Zikir aja satu bulan Tanpa kena nasi Atau roti Zikir aja terus Coba aja Nanti kalau masih hidup Ya Alhamdulillah Tapi kalau masih hidup Lihat nasi Ngiler ya Berarti ya masih butuh makan Kan gitu ya Jadi kita harus pahami Bukan berarti Zikir inilah Yang menjadi makanan kita Bukan itu Kiasan Itu kiasan Jadi Banyak Ayat-ayat Quran Atau hadis-hadis Itu Kiasan yang harus kita Selesaikan Kita fikirkan Sebenarnya Jadi Di titik itulah nanti Orang-orang itu Buahnya yang kacau balo Mirip seperti Turunnya Kiamat Barangkali Yang kacau balo Gakar-barang Ini Mengawalnya Seperti itu Nah Hanya orang-orang Yang imannya Kuat Ini dan sebagainya Itu Wadah Allah Ta'ala Kuat Nah disinilah Baru nanti Allah itu Menggolongkan Bagi yang mau selamat Ya ketemu Sama si A Si B Si C Itu selamat Menurut saya Menurut saya Nah disinilah Yang harus kita Fikirkan Siapa Yang mampu Dia bisa Bercocok tanam Dia bisa Berkebun Dia punya Lahan ikan Dia punya Ternak Tetapi Tidak digeruduk Dengan Preman Itu kan Pertanyaan Sebenarnya Jangan ke Dajal dulu Preman dulu Preman dulu aja Nanti dulu Nah karena pada saat Nanti sudah Nggak bisa Nggak bisa makan Ini dan bagus Dajal Ini turun Berarti Peristiwa Dujurnya dulu Apa Dajal itu Diperkenalkan sebelum Dujurnya dulu Nih Walau Walau Saya nggak tahu Ya Popularitasnya Gitu kan Yang orang tahu Dulu Begitu Dujurnya Dujurnya Kok dia bisa Bertahan Sendiri Gitu Setau Setau Saya Itu Yang sering Maki-maki Itu Di atas Langit Mas Yan Gitu Jadi yang Sering Maki-maki Yang sering Maki-maki Selain di atas Langit Ada juga Di tubuhnya Usad Asef Kemarah Gimana sih Sebetulnya Apa yang dirasakan Ketika memang Ada sesuatu Yang Kayaknya Emosi banget Kalau lihat Usad Danu Iya Sebetulnya gini Memang saya alami Dan memang Sesekali saat ini Suka-suka Suka hadir Jadi kalau Misalnya Ngelihat Itu Usad Danu Ngapain Lu Lihat Orang ini Mulu Itu Ada Omongan Jadi Ustadz Denger Gitu Ya Jadi Di mana Di hati Di hati Disitu Yang terakhir Yang ada di Channel saya Sama juga Tadi Bukan hanya saya Jadi ada juga Netizen Yang menonton Channel saya Itu sama Merasakan Dulu Kata beliau Sangat ngefans Dengan Ustadz Semua Camanya Pokoknya Diikutin Dan sekarang Ada rasa Yang sama Dengan Apa yang saya Rasakan Marah Benci Dan Berkata-kata Yang tidak Maruf Berkaki Empat Si Janu Si Janu Itu bahasanya Itu yang saya Rasakan Ya Apa namanya Mungkin Dalam seminggu itu Kadang-kadang muncul Jadi kalau Saya buka Apain Itu Ada yang Ngapain Itu 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 Saya Sudah Faham Oh ini Yang saya Dibilang Sama Ustadz Danu Artinya Memang Di saya Atau Mungkin Juga Orang Yang lain Muslim Orang Muslim Yang lain Karena Tadi ada Netizen Yang Merasakan Yang sama Artinya Bisa jadi Bukan hanya Di diri saya Dajjal Itu Sebetulnya Sudah Mulai Merasuk Kedalam Hati Manusia Mungkin Ya Dan Bisa Jadi Ada yang Sudah Muncul Belum Kali Yang Muncul Kecuali Kalau Memang Yang Bersinggungan Saya Kali Kusik Juga Saya Pertanyaannya Kenapa Yang Bersinggungan 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 Itu Kemun Itu 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 Di Sona Udah Tangannya Udah Begini Begini Tapi Itu Khusus Kalau Hanya Berhadapan Dengan Saya Melihat Youtube Saya Kalau Melihat Teman-teman Pendakwa Yang lain Ulama-ulama Yang lain Bersinggungan Biasa Artinya Mereka Sebenarnya Penceramah Ada yang Ngomong Gak Gini Ustaz Maaf Ya Pada Saat Melihat Saya Begitu Kemudian Ustaz Iseng Nakal Lihat Penceram Setel Itu Temanku Ada yang Ngomong Gitu Gak Gak Aja Tapi Gini Bukan Hanya Pada Saat Melihat Youtube Kadang-kadang Saya Gitu Nah Ini Bahaya Gitu Kelas Ini Keras Waduh Jadi Ada Semacam Penolakan Ada Semacam Penolakan Dia Itu Mempengaruhi Jangan Percaya Dia Bohong Jangan Percaya Dia Itu Dusta Ngapain Kamu Ngapain Jadi Ketika Di Youtube Tapi Saya Sering Saya Lagi Di Intimidasi Tapi Saya Kembali Lagi Istighfar Minta Ampun Kemudian Baca Apa Namanya Masbi Masbi Kalau 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 Dia Bantu Boleh Yang Beneran Boleh 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 Kalau Dulu Bacaannya Niat 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 Jadi Itu Sebetulnya Mas Bobi Jadi Kekhawatiran Saya Kan Dengan Adanya Letupan Dari Sini Itu Kan Gitu Kan Ini Tidak Terpendali Kenapa Kenapa Saya Selalu Mendekat Kepada Beliau Karena Jujurnya Sepeng Selamat Ya Barangkali Dengan Perantara Beliau Wasilahnya Ini Kalaupun Memang Ada Di sini Cepat Keluar Itu kan Punyanya Ustaz Tasek Ya Punyanya Masalah Clan Kita Mau Diaduk Sama Si Dan Bener Maksain Kesini Memang Di sini Ada Ada Perasaan Nampain Siksara Lagi Kan Gitu Karena Mungkin Itu Dia Udah Mulai Nyusup Maksudnya Kamu Dajjal Tapi Waktu Ngobrol Gini Ada Ngomong Nggak Disitu Sekarang Nggak Ini 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 Bilang Kecupung Kecupung Dada Bercanda Alhamdulillah Oh gitu Jadi Tadi Dari BSD Itu Ada Rasa Males Tapi Kemudian Akhirnya Oke Apakah Masih ada Sip Majelis Baik Hati Usah Wanya Begitu Loh Beda ya Di Masjid saya Ayo Kita Ketemu Di Cafe Gitu Padahal Saya Juga Lain Ada Nasi Kepulingan Wah Ini Ngarep Nih Ngarep Oh gitu Ya Oke Gitu Mas Bobby Jadi Saya Sedih Juga Bingung Kenapa Saya Selalu Dibenci Dajjal Saya Itu Malah Saya Takut Karena Orang Yang Benci Saya Dajjal Kali Ini Menurut Pemikiran Saya Karena Saya Gak Pernah Musik Dajjal Dimana Mana Itu Saya Gak Pernah Musik Dajjal Itu Itu Ngomong Ngomong Ntar Kalau Dia Ngomong Langsung Gini Ya Sosok Dia Ngomong Nih Dijeritakan Bahwa Sosok Kering Itu Akan Sangat Baik Luar Biasa Dan Sangat Nice Sekali Kepada Orang Yang Tunduh Kebalikannya Akan Sangat Pengis Dan Sadis Sekali Terhadap Orang Yang Menolak Iya Kayak Gini Tadi Yang Kayak Ustadz Ceritain Tadi Ini Kalau Saya Saya Tidak Pernah Nolak Dajjal Saya Tau Dajjal Itu Juga Makhluknya Allah Tapi Diciptakan Untuk Kan Gitu Setan Itu Juga Makhluknya Allah Tapi Diciptakan Untuk Kan Gitu Ya Saya Selama Ini Belum Pernah Nolak Dajjal Ya Cuma Kenapa Dajjal Itu Benci Sama Saya Sampai Sekarang Itu Saya Masih Mikir Kenapa Apakah Saya Itu Mengajarkan Tauhid Langsung Dajjal Maksudnya Hatinya Dajjal Itu Langsung Ini Yang Bikin Manusia Itu Bisa Sadar Itu Karena Kalau Mamanya Maaf Ustadz Atau Teman-teman Yang Lain Yang Ada Dajjal Atau Orang-orang Yang Memusuhi Saya Itu Nanti Pada Waktu Duhan Dianggap Orang-orang Itu Mamanya Kalau Ustadz Mudah-mudahan Bisa Selesai Sebelum Ini Amin Amin Kalau Orang-orang Itu Kan Enggak Ngertik Di acara Meluarinya Itu Enggak Tahu Meluarin Sihir Enggak Bisa Meluarin Ilmu Nasab Enggak Bisa Dimana Meluarin Dajjal Dajjal Itu Malah Pimpinannya Para Ilmu Ini Nah Disitulah Dajjal Itu Bisa Memberikan Makanan Berarti Dajjal Yang Asli Dia Itu Memang Ahli Sihir Yang Paling Hebat Di Dunia Besok Ahli Sihir Yang Tidak Bisa Ditandingi Ceritanya Tapi Kalau misalkan Ustadz Kan Seri Pencerama Terus Maksudnya Dekat Dengan Dalam Artian Dak Wah Ya Kenapa Maksudnya Bisa Terkenal Kemasukan Dajjal Kayak Gimana Dengan Kita Yang Awam Awam Bukini Ayo 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 Ini Nanti Sudah Malah Sayang Jadi Gini Aja Yang Baling Gampang Ustadz Tinggal Bilang Ya Jadi Gini Dajjal Itu Akan Masuk Ketubuh Orang Muslim Yang Dia Melanggar Firman Firman Allah Satunya Titik Itu Satu Aja Siapapun Siapapun Saya Tinggal Jawab Ustadz Bener Gak Ustadz Kira Kira Jadi Ustadz Pun Seorang Muslim Sama Seperti Kita Kadang Ayat Yang Kita Ketahui Itu Kadang Kita Langgar Sengaja Atau Tidak Sengaja Itu Langgar Yang Paling Ringan Aja Contoh Makanya Marah Dalam Keluarga Padahal Marah Dalam Keluarga Tidak Disuruh Yang Disuruh Kalau Marah Keluarga Berarti Keluar Dari Garis Ayat Satu Ayat Dititik Itu Aja Dan Itu Berapa Kali Emosi Ini Dititik Marah Disitu Kan Dajal Demijajal Masuk Dan Seneng Jadi Kurang Lebihnya Salah Satunya Itu Dan Salah Banyaknya Banyak Itu Di Setiap Manusia Ini Kemungkinan Dajal Itu Sudah Bersemayam Kenapa Kalau Saya Itu Apa Ya Namanya Muncul Kalau Yang Mungkin Ada Di Setiap Orang Kalau Sebenarnya Rahasia Kita Tapi Sudah Saya Ngomong Ya Untuk Pelajaran Yang Ustadz Sama Bunda Dan Yang Lain Ini Belajar Beneran Taukit Dengan Saya Apa Yang Kelirunya Ustadz Dulu Kita Mencoba Berubah Berubah Jangan Ini Nah Disitu Ustadz Betul Betul Mencoba Berubah Walaupun Terseok Tapi Bener Begitu Di titik Bener Bener Itu Mulailah Dilepas Kuncian Kuncian Jin Kuncian Kuncian Everit Kuncian Kuncian Dajjal Itu Mulai Lepas Nah Lepasnya Dajjal Dajjal Sudah Tahu Berarti Ada Orang Yang Paling Dia Benci Itu Mulai Ada Mulai Ada Di Sekitar Ustadz Orang Itu Pasti Punya Contoh Memangnya Walaupun Dia Penceramah Tapi Dia Laki-laki Suka Sama Laki-laki Itu Dajjal Banyak Terus Nah Kalau Nanti Ini Duhan Itu Selesai Rajanya Dajjal Itu Muncul Dajjal Yang Ada Di Tubuhnya Orang Orang Muslim Otomatis Taklik Kepada Tuhannya Itulah Sebenarnya Makanya Kalau Di Dalam Hadis Orang Orang Muslim Itu Dilarang Untuk Berani Bertempur Dengan Dajjal Itu Karena Dia Tidak Mampu Lawang Anak Buahnya Jadi Dalam Tubuhnya Dan Satu Dengan Hati Dan Perlakunya Kok Ketemu Sama Bosnya Langsung Ya Langsung Sendikodawuh Otomatis Nah Kalau Diperbandingkan Mendingan Muncul Ya Kita Tahu Ini Adalah Mending Gak Muncul Mending Muncul Kalau Saya Mending Muncul Munculnya Itu Bagaimana Kuatkan Iman Supaya Tauhid Lurus Ada patokan Siapa Patokannya Lurus Beneran Dia Gak Getah Di Dalam Pasti Benci Dengan Saya Dengan Benci Itu Gak Usah Khawatir Bismillah Niat Allah Serius Terus Lurus Lurus Terus Gimana Caranya Ya Sudah Carilah Ustadz Asep Carilah Bunda Sari Paling Tidak Yang Dicari Apa Bukunya Dulu Bukunya Gini Jadi Sebenarnya Apa Yang Di Ada Di Ustadz Asep Bunda Sari Atau Sama Netizen Yang Itu Sebenarnya Itu Sudah Kelu Dari Allah Itu Kelu Yang Harus Dikerjakan Apa Cari Cari Orang Itu Aja Begitu Cari Nah Disinilah Kita Betul Betul Mentertipkan Nantinya Tauhid Demi Tauhid Apa Yang Kita Kerjakan Bismillah Selesai Alhamdulillah Kemudian Ada Adab Itu Harus Kita Apa Namanya Kita Junjung Adab Itu Siapapun Dan Disitu Dajjal Itu Enggak Kuat Kalau Dengan Orang Orang Sombong Memanya Dengan Kita Diizinkan Dakwah Tapi Sombong Itu Dajjal Malah Seneng Enggak Akan Muncul Dia Merasa Hebat Dia Disang Sanjung Dia Kalau Di Youtube Itu Viral Karena Perkataan Yang Lucunya Barangkali Atau Perkataan Nyenek Itu Dajjal Disitunya Sudah Jadi Teman Temannya Mereka Nah Disinilah Yang Harus Kita Ketahui Tauhid Harus Dilusan Nah Untuk Mendeteksi Saya Enggak Tau Karena Saya Baru Tahunya Ya Umum Sekarang Ini Nah Sekarang Saya Mau Tanyakan Itu Gini Ustaz Ini Saya Nakal Gantian Suatu Ketika Pada Saat Ustaz Itu Ada Yang Disini Memaki Saya Pernah Enggak Ustaz Melihat Kok Saya Melihat Itu Sosok Sampai Saat Ini Belum Pada Waktu Kemarin Kemarin Itu Waktu Kemarin Yang 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 Misikan Yang Lebih Kuat Itu Adalah Bisikan Danu Setara Macem Kemudian Kalau Melihat Saya Mencik Kayaknya Saya Itu Males Ngerebut Pacarnya Sosok Itu Saya Belum Dan Kalau Kemudian Juga Takut Nanti Untuk Memunculkan Itu Adalah Dengan Cara Kita Beriman Bertakwa Meluruskan Meluruskan Jalan Iya Betul Hanya Itu Ya Kalau Sebenarnya Itu Bisa Sendiri Tapi Kan Ada Ada Yang Disukain Kan Begini Jadi Kalau Saya Suka Si Ustadz Itu Diambil Baiknya Kalau Semuanya Diambil Baiknya Itu Hanya Menjadi Ilmu Tapi Kalau Memang Dari Ustadz Ini Kemudian Ada Ini Cuma Ilmu Pelajaran Belum Tentu Panutan Dulu Jadi Ada Sesuatu Saya Harus Mengerjakan Dari Ustadz Ini Saya Harus Mengerjakan Ada Praktek Di Situ Nah Di Titik Itulah Kalau Dikerjakan Kemudian Mulai Belajar Dilihat Ini Dikajarin Cara Belajarnya Bener Dasar Dari Jelas Dan Sebagain Nah Di Titik Itulah Ada Pembelajaran Jadi Bukan Hanya Cuma Diambil Baiknya Tapi Dikerjakan Dajar 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 Itu Mengawasi Orang Orang Yang Betul Menerapkan Apa yang Dipelajari Dari Al-Quran Dari Hadis Kalau Sekedar Orang Itu Tahu Ilmunya Tapi Tidak Diamalkan Mungkin Dajar Juga Biasa Tapi Ketika Dikerjakan Betul Muncul Allah Kayaknya Disitu Baru Muncul Kalau Misalkan Pak Ustad Nih Cara Menyampaikan Sesuatu Ke Public Itu Kan Mudah Orang Orang Langsung Oh Gitu Mudah Orang Untuk Mencerna Mudah Juga Orang Untuk Mengerjakan Kalau Kadang-kadang Kita Juga Enggerti Maksud Apa Kalau Mata Itu Kita Paham Tapi Breakdown Itu Kalau Saya Mikirnya Gini Kenapa Orang Itu Bisa Menerima Mudah Gara-garanya Satu Kadang-kadang Mas Karena Saya Juga Bodoh Jadi Untuk Berkata Yang Terlalu Tinggi Pinter Itu Malah Pusing Sendiri Saya Jadi Karena Saya Bodoh Yang Denger Itu Langsung Paham Gitu Kalau Yang Tinggi Tinggi Itu Sampai Sampai Yang Ngerangin Tinggi Tinggi Itu Sampai Kalau Didengerin Gak Selesai Juga Jadi Gitu Sampai Ditu Ayah Mana Gak Sampai Juga Kalau Saya Terangin Karena Saya Berpikir Saya Orang Awam Jadi Saya Harus Memberikan Gambaran Yang Mudah Dicerna Dan Dikerjakan Sehingga Itulah Yang Yang Paling Ringan Da'wah Itu Harus Begitu Da'wah Itu Apa Yang Disampaikan Ilmu Ya Ilmu Itu Mau Ada Yang Dikerjain Gak Kalau Ilmu Itu Sejak Kita SD Sampai Sekarang Itu Ilmunya Sama Ya Kan Gak Ada Yang Dikerjain Israq Mikrod Dari SD Sampai Sekarang Didenger Yang Dikerjain Kan Gitu Walaupun Itu Perjalanan Rasulullah Itu Benar Tapi Kan Begitu Begitu Aja Dari Mana Israq Mikrod Begini Nanti Ketemu Ini Kan Gitu Sholat Harus Mengerjakan Sholat Dari Subuh Duhur Asar Maghrib Israq Tambailah Tahajud Kalau Tahajud Belum Tidur Ya Apa Namanya Sholat Malam Ya Mulai Tambailah Ini Itu Qobla Ba'dah Dan Sebagainya Boleh Tetapi Kan Ya Begitu Sejak Kita SD Cuma Harus Kita Mau Menambahin Apa Enggak Dari Kita Tapi Dari SD Sudah Tahu Nah Inilah Yang Paling Ringan Saya Jelaskan Adalah Dimana Kadang-kadang Orang Itu Malah Tidak Mengerjakan Contoh Bapaknya Yang Marah Marah Itu kan Jarang Sekali Dibahas Di Dalam Semua Pengajian Hanya Cuma Jangan Marah Selesai Tapi Kalau Saya Tetap Saya Terangkan Marah Itu Ada Jelas Dalil Hadisnya Jangan Marah Bagimu Surga Nah Bagaimana Kok Bisa Jangan Marah Bagimu Surga Saya Jelaskan Dengan Gampang Kalau Nanti Hobinya Marah InsyaAllah Ada Sakit Masuk Raka Raka Gimana Dalil Hayatnya Jelas Ini Loh Yang Nanti Dimasukkan Raka Kan Jelas Jadi Bisa Atas Ijin Allah Sama Bisa Raka Nah Yang Dajjal Itu Itu Yang Begitu Suka Yang Suka Itu Malah Yang Kalau Dia Tenang Dajalnya Itu Dia Suka Itu Kalau Atas Siapa Marah Itu Jadi Penyakit Dajal Itu Anteng Dajalnya Itu Minum Kopi Sambil Kerokok Begitu Itu Anteng Nyaman Nyaman Disitu Tapi Kalau Ada Marah Itu Nanti Ini Dengerin Wah Ini Kurang Ajar Ini Benteng Saya Udah Ditembus Nah Disitu Disitu Mulai Dia Terganggu Istilahnya Kalau Dari Manusia Misalnya Denger Saat Atau Yang pertama Adara Samarah Saya Kan Adara Samarah Puji Itu Mual Muntas Itu Masih Ilmu Ilmu Masih Ada Jin Efret Kemudian Kekakuan Dalam Hati Emosi Sifat Sifat Yang Tidak Baik Yang Berkecamuk Sejak Akhil Balik Dikerjakan Hingga Sampai Saat Ini Itu Kan Lapis Demi Lapis Banyak Sekali Jadi Itulah Kenapa Ada Istilahnya Taubatan Nasuhai Itu Bukan Taubatan Nasuhai Sekali Terus Dianggap Dosanya Hilap Bukan Taubatan Nasuhai Itu Memang Berjanji Tidak Mengerjakan Perbuatan Dolim Itu Lagi Mau Dolim Sendiri Atau Doliman Orang Lain Seperti Itu Kalau Mohon Ampun Ya Harus Dikerjakan Karena Setiap Kali Kita Mengerjakan Suatu Kesalahan Dosa Itu Lapis Demi Lapis Masuk Ketubuh Kita Itu Istilahnya Rapot Sehingga Bisa Dideteksi Kalau Orang Sakit Itu Ketahuan Sakit Apa Ini Ketahuan Sifat Seperti Itu Sifat Yang Dikerjakan Yang Bukan Sifat Rasul Allah Sallallahu 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 Bernegosiasi Dengan Pasangan Kalau Leher Tangan Cara Bekerja Tangan Bau Siku Sama Sini Itu Beda Itu Itu Aslan Rasul Yang Bisa Kita Terjemah Jelas Jelas Sekali Nah Insyaallah Kurang Lebih Seperti Itu Dajjal Kalau Sudah Seperti Kalau Masih Ada Di Dalam Semua Orang Islam Ya Harus Harus Difahami Bagaimana Cara Mengeluarkannya Nah Disitu Yang Harus Harus Enggak Bilih Main Karena Selama Ini Dajjal Ini Susah Yang Kayak Ustaz Asep Atau Siapapun Orang Yang Sudah Ngerti Dajjal Kalau Lihat Benci Sekali Dengan Saya Nah Itu Sudah Dajjal Ya Carilah Saya Gimana Caranya Carilah Karena Di Youtube Atau Dimana Banyak Ada Di Ustaz Asep Juga Ada Doa Silahkan Kalau Memang Belum Keluar Gimana Caranya Ini Yang Ada Disini Yang Sudah Mereaksi Apakah Semakin Membesar Atau Menghilang Kalau Mamanya Ustaz Pada Saat Itu Saya Sudah Melakukan Doa Membantu Dengan Doa Gupada Allah Ta'ala Dia Hilang Hancur Biasanya Hancur Nanti Yang Di Dalam Lapis Demi Lapis Itu Yang Dari Dalam Itu Dia Akan Keluar Laki Antri Antri Istilahnya Sebetulnya Kalau Saya Urut Kebelakang Munculnya Bisikan Bisikan Itu Memang Setelah Menulis Buku Kumpulan Doa Itu Ada Beberapa Doa Yang Yang Jelit Kedua Jelit Kedua Jadi Gini Potong Bull Gudu Ini Salah Kalau Saya Ini Mulai Munculnya Itu Memang Ketika Saya Menulis Buku kedua itu Doa, karena isinya kan doa itu kan Begitu semua Ada beberapa doa yang berhubungan dengan dajal memang Oh gitu Ada beberapa judul doa di dalam itu Yang berhubungan dengan Masalah rendah jalan Ya mungkin itulah dia bereaksi Kamu ini macam-macam Musyir gue Mungkin Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa jadi Di pembelajaran buat semua juga Masih ada pertanyaan tapi untuk next videonya lagi aja Gini-gini Itu kan nanti Di tubuh manusia itu banyak anak buah dajal Waktu duhon dajalnya turun Yang di tubuh manusia itu Taklik Berarti selamat dong dia nanti orang-orang itu Selamat ya Di dunia Makan gratis kan gitu Selamat berarti pada waktu duhon itu Hanya orang-orang yang isinya dajal Di dalam tubuhnya lah yang selamat Yang selamat Kalau ketidak-tidak ketiban Asteroid Asteroid Yang kedua Tidak kepancung senjatanya Al-Mahdi Ya itu Tinggal pilih Musuhnya Al-Mahdi Itu Itu sebenarnya Ya benar memang Jadi itu gak bisa untuk main-main Bisa main-main Jadi harus direnungkan mulai sekarang ini Harus direnungkan Jumpamanya Yang paling gampang Sering marah gak Jengkel gak dengan orang tua Itu dajal sudah masuk Jangan berharap Setelah belajar agama Terus Masuk surga gitu Oh enggak Itu kan karanganmu Kalau saya Belajar agama itu Untuk mengenal Yang menjadi amal soleh itu Gak cuma belajarnya Tetapi mengamalkan Itulah masat ini Karena belajar Tuhan Kemudian dia pandai Kalau dia sombong Habis Pelajaran dari dulu kecil Dari Madarasa sampai tinggi Gak bisa seperti itu Hilang Hilang semua Itu memang harus Menjalankan Kayak umpamanya Orang yang hobinya Nantangin orang di Youtube Yang rambutnya gondrong itu Wah itu malah dajal Beneran Iya itu Itu dajal Karena dia juga Karena itu Seperti itu Ya dajal Begitu itu Dia merasa Dia ilmunya hebat Enggak ada Dia itu bukan Merasa ilmunya hebat Dia sombong Emang sombong Sifatnya siapa Harusnya sifatnya Allah Kalau itu dia pakai Ya sudah Hancur dia Nah dajalnya yang seneng Ketawa ke TV Yang sono belum tuh Lu tantang Yang sono belum Lu tantang Nah inilah sebenarnya Dajal demi dajal Begitu Gantian yang tahu agama Eh itu yang di TV itu Itu salah tuh Dia bisa tuh Begini-begini Ngomongin tuh Ngomongin tuh dia Malah jadi fitnah Eh itu dajalnya senyum-senyum Walaupun dia itu Hanya cuma ngilangin Kuntilanak atau pocong Dia kan hanya Urusannya sama Kuntilanak pocong Yang di luar situ Yang di tubuhnya Dia gak ngerti caranya Gimana Kan seperti itu Jadi intinya Saya juga belum Secara Keilmuan itu Belum bisa Menjadikan Apa namanya Hukum ya Hukum jadi Tolak ukur Tolak ukur Tapi yang bisa Saya ceritakan begini Iman yang kuat Karena Allah Karena momennya Dari belajar Fatihah Kita belajar dari Bismillah Alhamdulillah Kan gitu deh Rahman, Rahim Dan sebagainya Itu sebenarnya bisa menjadi Tolak ukur Perbelajaran kita Dari awal Kemudian kita kerjakan Bismillah Setiap kali kita Mengerjakan baik Bismillah Selesai Alhamdulillah Kemudian Rahman, Rahim Rahman, Rahim Itu kan dijelaskan Kalau Allah yang memberikan Sama orang-orang non-muslim Jangan protes Jangan Apa namanya Jangan Gertu Jangan iri Itu kan harus Kita pahami Sebenarnya Kalau kita masih iri Dengan tetangga Masih iri Dengan suami Atau istri Teman Masih iri Dengan begini Mamanya di Kasih pensiun Borosnya belum ada Jengkel lagi Lah Kok jadi ketahal sih Saya itu serius ya Saya ingat dengan Masa lalu Pada intinya memang Tidak ada sesuatu Yang tertulis secara Real Bagaimana caranya Untuk melepaskan Dari belenggu dajar Karena memang Ditulis Dalam suatu hadis Yang imannya tinggi Sekalipun Tidak akan bisa Menghindari dajar Bukan tinggi sekali Itu kan Sebenarnya Dalam hadis itu kan Diceritakan Bukan dari sisi Allah Merasa Itu dari sisi orang Yang merasa Iman yang Kalau dari sisi Allah Saya amati Jelas Itu sudah jelas Cuma yang mana Ini yang kita harus belajar Yang mana Kalau banyak orang muslim Itu di Ya beda-beda pendapat Kita tetap bilang Itu saudara kita Seperti itu Jangan diajak sebagai musuhan Jangan Enggak boleh Harus berpikir bijak Ya walaupun dia itu Merasa dia mau masuk surga Tetapi kan bukan terus mau Wah itu dibakar aja itu Kan gak bisa seperti itu Wah itu Begini-begini Janganlah seperti itu Bijaklah Tapi kalau berarti Mungkin gak Bapak Ustadz Kalau orang yang hatinya Maksudnya Yang mau iri Demki Hasat Hasut Fitnah Hal itu Jauh dari dalam Diri dia Mungkin gak Jajal Bapak Ustadz Kalau dia itu Maksudnya Kalau dia mencoba Menjaga dari iri Intinya adalah Pada saat dia Tidak iri Pada saat dia Tidak hasad Hasut Dan sebagainya itu Karena Allah Atau Dia belajar Hanya tidak iri Saja Nah ini beda Atau karena Dajjal Karena takut Dimasuki Dajjal Nah itu beda Lilahi ta'ala Dengan seperti itu Beda Kalau saya Betul-betul Menjalankan Apa yang ada Dalam Quran dan Sunnah Semampu kita Karena namanya Hidayah itu kan Datangnya Gak setiap detik Setiap jam Setiap hari Gak seperti itu Hidayah itu bisa Satu dua tahun Baru datang Jadi kita gak bisa Bercerita Kalau kita itu Sudah baca Quran Pasti dapat didayah Belum tentu Karena masih ada tugas Selanjutnya Yaitu Tidak ngomong Dimensos Kalau habis baca Quran Kan gitu Tidak memuncul Itu kan Itu masih belum Belum selesai Nah kalau kita Memang mau Menjaga itu Karena Allah Tawwit itu Dibetulkan beneran Mencoba La ilahilallah Itu bukan hanya Dilisan Tetapi buktikan Tidak ada Tuhan Selain Allah Tapi kalau kita Masih menomersatukan Uang Menomersatukan Harta Menomersatukan Istri Suami Membanggakan Maksud saya Membanggakan Anak dan itu Itu Tuhannya Masih itu Itu aja Itu dajjal Pasti masuk Pasti Membanggakan Otaknya dia Karena dia pandai Membanggakan Otak dan gengsinya dia Karena dia jabatan Itu sudah jelas Pasti Anda Maksudnya Insya Allah Seperti itu Gambarannya Kurang lebih Ini Walaupun ini Belum selesai Kita bahas Tapi paling tidak Gambaran-gambarannya Sudah mulai Ditempat Insya Allah Mudah-mudahan Satu lagi video Bisa lebih jelas lagi Raja-Raja Moksa Itu Nanti Menanya Temannya Pak Ustadz Itu Raja-Raja Moksa Beliau itu Bisa ngeliat Pak Ustadz Tadi ceritanya Itu Bisa ngeliat Itu Siapa yang Bisa dilihat Sebetulnya Itu Alhamdulillah Seduluh Seduluh Berima Sekalian Mudah-mudahan Kita bisa menjadi Orang yang Terus Nantiasa Untuk belajar Belajar Dan belajar Lagi Untuk meningkatkan Iman Karena tidak ada Batasnya Barang siapa Yang merasa Sudah mencapai Batasnya Dan merasa Bahwa iman Sudah cukup tinggi Hati-hati Mungkin saja Itu bisa terindikasi Yang terkena dajar Ini Mari sama-sama kita belajar Terima kasih Pak Ustadz Atas analisanya Atas Tauhsianya juga Atas jawaban-jawaban Dari pertanyaannya Mudah-mudahan Membuat kita Semakin sadar Bahwa Hidup ini Memang harus terus belajar Dan Apa yang akan Allah hadirkan Di masa yang akan datang Sudah tertulis dalam Al-Quran maupun hadis Itu akan kita hadapi Dan Mari kita bersiap Sebisanya Mari kita belajar Semaksimal mungkin Agar kita bisa menjadi manusia Yang senar biasa Diselamatkan oleh Allah Dan memudahkan Segala usaha Yang bagian dunia Maupun akhirat Amin Sekali lagi terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Dengan pembahasan yang Lebih dalam lagi Sedalam apa? Sedalam hatiku Sedalam kotang gresik Terima kasih juga Buat teman-teman yang udah live di Instagram Jangan lupa like, komen, share, subscribe InsyaAllah dengan Share ini Allah memberikan pahala dan kemudahan Ke kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah